Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai video uji kinerja praktik pembelajaran Perkenalkan saya Abi Abidin, saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 Universitas Pak Wan Bogor dengan NIM 039 222 549 dengan nomor peserta 2018 00333 857 Berikut adalah video uji kinerja praktik pembelajaran pada mata pelajaran biologi, materi protista, sub-materi protozoa Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali dan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat Baik, mungkin saya tanya dulu Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat-sehat semua ya? Sehat Alhamdulillah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada Berarti hari ini kita full team ya? Ya Baik, senang sekali kita bisa bertemu kembali Dan di hari ini, di hari yang cerah ini Insya Allah kita masuk ke dalam pelajaran biologi Dan untuk hari ini mungkin kalian bisa lihat di layar Kita akan membahas bahasan yang berikutnya Dari materi-materi yang ada di biologi Yaitu tentang Kingdom Protista Tapi sebelum ke sana Mungkin kita coba cek dulu nih kelasnya Coba barangkali ada sampah atau ada Apa, yang tidak enak dipandang lah Yang tidak enak dilihat Silahkan di cek di kolong mejanya Ada nggak? Tidak Tidak Oke, sudah bersih ya? Sudah Oke, ketua kelas Piketnya bagaimana jalan? Jalan Oke, Alhamdulillah Ya, Alhamdulillah Kalau misalkan kondisi kelasnya sudah siap Kemudian kebersihan juga sudah terjaga Artinya kalian sudah disiplin Dari segi untuk kebersihan dan kerapihan Supaya menambah keberahan dalam kegiatan KBM kali ini Silahkan kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa Silahkan Istidak Dan Musaida Dan Ma'an A'udhu Yolah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikiya uminti Iyakanabuduwa Iyakanastahim Indina sirotol mustafim Sirotol ladinanam ta'alihim Wairil ma'ubu gara'alihim Sebagai warga negara yang baik Dan kita semua disini Adalah Sivitas akademika di SMA ini Maka kita akan nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu Tapi sebelum itu silahkan semuanya untuk berdiri Maka kita akan nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu 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 Oke Permain ini sederhana Dengan klub Kalian lihat nama saya ya Tangan dan juga Apa yang akan saya sampaikan Kalau ini satu Saya ulangi Ini satu Yang ini dua Kalau ini tiga Ya Saya ulangi ya Ini satu Yang ini dua Lalu ini Diga Lalu ini Diga Oke Masihnya belum tempat ya Saya ulangi Ini satu Yang ini dua Kalo ini tiga Yang ini Dua Kalo ini Tiga Yang ini Satu Kalo ini Dua Sekali lagi ya Kalian habis kompak Ini satu Yang ini dua Kalo ini Tiga Kalo ini Tiga Yang ini Dua Ini Satu Ini Satu Kalo ini Tiga Yang ini Dua Sebelum kita Beranjak lebih lanjut Saya ingin bertanya terlebih dahulu Materi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Bakteri Bakteri Apa? Bakteri Materi yang sudah kita pelajari tentang apa kemarin? Bakteri Bakteri Coba kalian masih ingat gak dengan materi tentang peranan bakteri? Masih 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 Coba satu orang siapa yang mau menyampaikan? Aku Oke Ada 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 Bakteri yang menyebabkan penyakit antar Oke Baik Terutama Bu Adjata Bu Adjata ya Tadi Sudah disebutkan ada bakteri yang membutuhkan dan juga bakteri yang berlindungan Nah Ini Menjadi perhatian buat kita Artinya dalam kehidupan kita Karena kita belajar biologi Kita belajar klasifikasi Buasanya makhluk hidup kan Itu tidak hanya makhluk yang memang kasat mata Bisa dilihat oleh mata secara langsung Tetapi Banyak Organisme atau jenis makhluk hidup yang Secara ukuran itu mikroskopis Yang memang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung Dan tadi Yang disebutkan oleh Adjata itu Betul Ada bakteri yang menunjukkan Ya misalkan Lactobacillus Yang memang Bisa jadi kita konsumsi Melalui Apa Makanan yang secara langsung kita konsumsi Yang ada Lactobacillus nya Ya Ya Produknya Seperti Tapi Tidak sedikit juga Bakteri yang Membarukan Contohnya tadi Ada Salmonella Ya Sebagai penyebab Terjadinya Yang mungkin diantara kita disini Adakah Yang pernah Terjadinya Itu Pak Patut kita waspadai Artinya kita tahu Mungkin sudah pernah Pernah Dan kita tahu penyebabnya adalah Nah Ini menjadi catatan penting buat kita Bahwasanya Di dalam pelajaran Kita ke depan Materi Selanjutnya gitu ya Ini Kita harus punya catatan penting Terkait dengan peranan Daripada makhluk hidup Ya Nah Sebelum Kita akan lanjutkan dengan Tayangan berikut Ya Coba kalian amati Dan simak baik-baik Tayangan video ini Dan kalian nanti Coba Ambil Apa sih yang bisa Kalian dapatkan dari Tayangan ini Ya Silahkan Semuanya fokus ke depan Dan amati video ini Halo Saya Dokter Arif Kasinaga Dokter Spesialis Penyakit Tarang Umat Sakit Premier di Haro Malaria Merupakan penyakit infeksi Yang disebabkan oleh parasit Plasmodium Plasmodium ini Menolak melalui Jujutannya rumah Loseles betina Yang terinfeksi oleh Parasit tersebut Nah Di Indonesia sendiri Meskipun kasusnya Cenderung-menurun Yaitu pada tahun 2021 Terus sekitar 58,2% Dibandingkan tahun sebelumnya Namun Daerah Indonesia Pergantungnya Masih cukup tinggi kejadiannya Orang yang terserah malaria Biasanya berkejala Seperti demam Satu kepala Mendigil Diare Mengeri pada otot Dan batu Silahkan Nawak Jadi Larisi dia tersebut Kita akan mengetahui Kalau bagian timur di Indonesia itu Masih banyak yang mengalami gejala Mengalami Mengalami Terus Jadi itu Kita bisa mengetahui Gejala itu Karena apa Atau penyembaknya apa Atau gejala-gejala nya apa Nah dari situ Kita juga bisa mempersiapkan diri Misalnya kita memang menghubungi Terus suatu daerah Yang mengalami gejala nya kemudian Sebenarnya yang kata dokter tadi Kita bisa mempersiapkan diri Dengan kata dokter Atau 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 Malaria Jadi penyebab malaria Jadi penyebab malaria itu Atau 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 Kasus apa di sini? Ya, Pak. Ada yang mau nyampaikan? Oke. Jadi parasit kepada semangkuk hidup yang lainnya. Contohnya itu kayak pembawa penyakit yang menyebabkan penyakit malaria. Itu pas malah dia malaria. Tepuk tangan buat Naya. Di video yang awal tadi, bahwasannya ada kasus yang terjadi. Dengan judul, coba perhatikan ya. Hati-hati pada sporozoa yang kecil tapi berbahaya. Bisa jadi yang harus kita highlight adalah ini. Istilah kecilnya ya. Yang artinya memang tidak nampak, sadar atau tidak sadar bisa jadi itu menjangkiti seseorang. Terlebih tadi, informasinya adalah banyak kasus yang terjadi di wilayah timur Indonesia. Nah, ini berkaitan erat dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ya, nanti kalian akan menemukan bahwasannya polis itu persifat juga rejif, atau kerop, aeronik, ataupun ada yang berat dan juga yang persifatnya statis. Dan kemudian nanti kita harus juga bisa membedakan secara umum protesta ini. Jadi ada pembelajaran hewan, tembuhan, dan juga berat. Atau nama lainnya ya. Ya, protesta berat hewan itu dikenal dulu seperti kotoran dua. Protesta berat kembuhan dikenal dengan istriya. Ada berat jamur? Jambur. dulu secara acak, karena memang pemosisian kursi meja sudah seperti ini. Nah sekarang perwakilan kelompok silahkan ke depan untuk mengambil lembah kerja. Silahkan masing-masing perwakilan kelompok, perwakilan yang lebih baik. Baik, silahkan dibuka, dibaca, kemudian kalian bisa bagi-bagi ya. Mbak, saya sudah mau tanya. Yang mabagera itu kan misalnya lembongannya. Maksudnya lembongannya kan gimana? Entah dia menerapkan itu hape teman kemungkinan atau hape teman kemungkinan, itu hape teman-teman dong. Ya untuk kegiatan satu, di pertanyaan dua hubungan contoh jenis koros dan kambung. Jadi antara jenis koros yang ada di Arteco itu apa? Jenis korosnya apa di sana? Nah, hubungannya dengan si nyamuk Dia dibawa oleh nyamuk Artinya si nyamuk Dia menyamuk itu sebagai Berantara dari Pas modi Kemudian pas modinya Menyerah ataupun masuk ke tubuh Oke, silahkan Ada lagi yang mau gue tanya? Ada gak? Apakah ada kendala atau ada cerita Selama kerjakan LKPD? Ada gak? Ada? Gimana? Terima kasih Terima kasih Jadi Bawah 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 Jadi ada Semua tina yang Bapak Kata-kata Bapak Menyukup hati Bapak 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 Kalian bisa Bapak Bapak Coba Lihat Ada Dari Ya Dan Bapak Adoh Oke Baik Kalian Raya Sudah Bagaimana? 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 Coba di cek di Buku yang terpakai atau di Buku yang terpakai Kenapa Buku yang bisa berjalan Jadi kelompoknya sendiri Kenapa disebut Kenapa disebut Kan kalau jager hewan Kenapa dia? Ada kelompok jager hewan Apa ya? Kan coba jadi jawab Kenapa dia memiliki hewan? Karena Punya alat gerak Hewan itu kan Dengan alat gerak Kalau teman-teman dia Dimiliki Untuk Orasi basis Ya Karena Tidak Coba lihat di bawah Tidak ada Ya Buk 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 Aduh Buk 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 Oke coba keliaran satu coba ke hubungan antara sekolah jual dan juga ini tidak apa kemudian balik lagi penyebutnya kapan? balik lagi penyebutnya enggak? coba kalau nomor tiga kan penularan tuh untuk menjawab tentang penularan ini gimana? bisa Alhamdulillah tadi saya sudah amati kalian semua sudah mengajarkan LKPD-nya berbasis kelompok gitu ya tadi saya coba sudah dan melihat masing-masing kalian juga bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahannya sekarang tiba saatnya untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan kelompok berapa dulu yang akan menyampaikan hasil diskusinya? tiga kelompok tiga siapa yang mau menyampaikan? silahkan Salma silahkan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan selamat menikmati Kecahnya saudara, semerah, melakibatkan tubuh manusia melakukan reaksi dengan menghasilkan gejala demam Selanjutnya, protosid, strokozoid Yang mengalami spolusplasi dapat menjadi marozoid kembali dan menyerang eritrosid lain kembali Menjadi gametrosid Gametrosid akan bisa kembali oleh anak-anak yang lain Di jenis khusus nemu, gametrosid selanjutnya akan berkembang menjadi mikro gametutina dan makro gametiatan Kedua gametrosid kemudian mengalami aktivisasi menjadi zikot Zikot berkembang menjadi okinet Okinet berkembang menjadi okisita dan melaksanakan spolozoid Spolozoid yang matang akan dilepas ketika nyamuk amiklas menjadi manusia dan zikot berolah Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke silahkan kepada kelompok lima untuk bisa menyampaikan hasil deskripsinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alayang wabarakatuh Alayang wabarakatuh Alayang wabarakatuh Alayang wabarakatuh Alayang wabarakatuh Saya Susan Agustin berwakil dari kelompok lima Logista ciri-ciri umum Uniceluler atau multiseluler Echloratif Memiliki dinimsel atau tidak Aerot atau anaerot Autormat atau heterotormat Hidup bebas atau bersibiosis Seksual, komunikasi, atau aksesual Pengelompokannya dibagi menjadi tiga Protozoa bisa bergerak secara aktif Alga yang dapat berfotositesis Seperti setambil jamur Mengenai sel pelagel dalam situasi dunia Alat geraknya dibagi menjadi empat Rizofoda dengan alat gerak Seudovodia atau khatismu Pelageleta dengan pelagel atau cambuk Selieta atau selian Alat rambut di pas Skrozoa dengan skrozoa tidak memiliki alat gerak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita beri tepuk tangan buat kelompok tua Alhamdulillah tadi perakilan kelompok Sudah menyampaikan hasil diskusinya Jalan setara Saya ingin dari setiap kalian Ataupun ada beberapa anak yang bisa menyampaikan Kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan Dengan berbahasa kapalitan Ada yang mau menyampaikan kesimpulan Tidak apa yang telah kita lakukan Oke silahkan Adel Jadi kesimpulan yang bisa ditandu dari pembajaran hari ini adalah Jadi kita bisa tahu bahwa di potista itu ada 3 kelompok Yaitu ada kelompok yang berkaya hewan Tumbuhan dan yang berkaya jamun Lalu ternyata di kelompok yang berkaya hewan Atau korozoa itu terdapat Terdapat dua film yang bernama Drogopoda dan korozoa Dan ternyata di film korozoa ini Kita bisa tahu bahwa ternyata ada salah satu spesiesnya Bernama pasmodium Itu pasmodium yang menjadi penyebab penyakit malaria Terima kasih kepada Adel Kita beri upload Jadi dari yang sudah kita lakukan melalui LKPD tadi Tadi sudah disampaikan oleh perwakilan kelompok Kemudian juga jadi sudah ada yang menyampaikan di simpulan Adel dan juga Ura Bahwasanya hari ini kita sudah belajar tentang kingdom protista Tetapi kita spesifikan ke dalam protodoa Film protodoa Dan hanya dua kelas yang kita bahas Di sana kita bisa melihat adanya dasar-dasar yang dilakukan Dari kingdom protista ini Misalkan tadi ada protista yang dilakukan hewan Dasar pengelompokannya apa? Kalau misalkan protista biru ketumbuhan Pengelompokannya karena? Adanya pigment Untuk terjadinya proses konsidasi Kemudian kalau protista biru jahat Karena? Adanya korak Yang cenderung dia berbagi Oke itu yang pertama Ciri-ciri umum Kemudian yang berikutnya adalah Kita membahas tentang Rizopoda dan juga sebagainya Klasifikasi, contoh jenis dan juga peran yang tadi Dan yang perlu kita perhatikan Bagi juga sudah ada contoh kasus yang disampaikan Yaitu tentang malaria Dua jenis nyamuk yang mungkin sudah kita pelajari dari pelajari biologi Mungkin di pelajaran sebelumnya itu ada biogos Biogos yang dibawa oleh nyamuk Aidex Dia membawa virus dinguk Nah sekarang ada nyamuk lain dari jenis anokeles yang membawa protista dari jenis Protistanya apa? Protistanya apa? Dari jenis Klas modium Ya beda kan? Jadi nyamuk yang satu membawa virus Artinya secara kelas pengelompokannya dia adalah virus Dan yang sekarang kita pelajari adalah Nyamuk yang membawa kelas modium Yang termasuk ke dalam bunda Nah setelah kita mempelajari tentang berbagai jenis Atau protok-protok daripada Terempuan dan juridik-juridik sekolah Kemudian di awal kita belajar tentang protist secara umum Nah saya ingin mengetahui Sejauh mana pemahaman kalian tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini Saya akan bagikan tesnya Setelah di bagian dulu Ada yang mulut? Oke Walaupun duduknya berdekatan Tetapi Saya ingin kalian bisa jujur Silahkan Saya pakai waktu Sekitar 7 menit Untuk kalian bisa mengerjakan Tes tersebut Di sana ada 5 soal Silahkan dikerjakan Masing-masing Tidak dari kanan Sebisanya Utamakan 7 Oke Alhamdulillah Kegiatan pelajaran kita Sudah berada di pembunuh kegiatan Tapi sebelum kita Namanya Mengakhiri Pergiatan pelajaran kita Saya ingin Dari kalian Dari kalian Ada yang menyampaikan Hal menarik apa yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan pelajaran hari ini Siapa? Ada gak? Oke Silahkan Coba Menarik apa yang bisa didapatkan dari pelajaran KBM kali ini? Semoga kali ini Semoga bisa Berarti Itu sesuatu yang sama Tentang memasakkan Suatu masalah Juta terpiksa Dan lebih Lebih mengetahui Lebih jauh Tentang Satu dua Tentu kerja Baik Ada Saran Atau Masukan Untuk kegiatan Kalian berikutnya Kayaknya Jadi Menarik ya Alhamdulillah Tepuk tangan buat kita semua Alhamdulillah Kalau tadi saya Perhatikan Tadi saya Awal Dari awal sampai akhir Semua kelompok Masing-masing kita Sudah Sudah Terlihat Untuk Isi Religiousnya Kita awali Pergiatan dengan berdoa Kemudian Kalian Bisa Berkerjasama Maksudnya Untuk Menyelesaikan Masalah Yang tadi Berdasarkan LKPD Dan berbasis kelompok Kalian Bisa Membagi Tugas itu Dengan Cukup baik Kemudian Ada Kerjasama Antara Anggota Kelompok Kemudian Kalian Bisa Sari Berkutas pikiran Yang Misalkan Tadi Contohnya Yang Pergiatan Satu Ada Kasus malaria Bagaimana Untuk Pendularnya Sehingga Tadi Terlihat Ada Beberapa Kelompok Yang Bisa Saling Melompok Maksudnya Anggota Kelompok Atau Bisa Saling Menyampaikan Ide Masukan Saran Dan lain-lain Kemudian Juga Dari Kalau Saya Perhatikan Dari Kelas Kelas Ini Sudah Siap Dari Sugi Kebersihan Kemudian Untuk Sampah Alhamdulillah Clear Tadi Diwahas Kepada Keputu Kelas Yang Sudah Memandisikan Dan Juga Untuk Apa Yang Telah Kita Targetkan Di Awal Melalui Tujuan Pembelajaran Kalian Tadi Mempelajari Tentang Ciri-Ciri Memprofesta Kita Bisa Menganalisis Mulai Dari Dasar Pembelajar Kemudian Kalian Bisa Mempelajari Juga Tentang Mulai Dari Klasifikasi Dan Juga Contoh Jinis Daripada Dua Kelas Yaitu Risopoda Dan Kemudian Kalian Juga Mengetahui Dan Juga Menganalisis Apa Peranan Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Di Sekitar Kita Salah Satunya Malaria Yang Disebabkan Oleh Kelas Radio Masuk Dalam Kelas Filmnya Kingdom Tidak Belajar Biologi Sekarang Tidak Kita Tau Kemudian Tadi Kalian Sudah Bisa Memetakannya Dalam Tabel Ataupun Kalian Membuat Siklus Siklus Hidup Dari Klas Bodi Akhirnya Ada Keterampilan Yang Kalian Bisa Aplikasikan Membuat Tabel Dan Siklus Hidup Ditambah Lagi Kalian Sudah Menyampaikan Hasil Diskusinya Walaupun Mungkin Tadi Dari Perwakilannya Dan Saya Rasa Perwakilan Dari Setiap Pelang Itu Adalah Representasi Dari Pelang Siklus Jadi Itu Yang Bisa Kita Ataupun Bisa Saya Reklasikan Dari KBM Kali Ini Akhirnya Kalian Sejauh Ini Sudah Bisa Mengikuti Kegiatan Pembelajaran Dengan Baik Dan Mulai Kesiapannya Kemudian Dari Androsiasmen Juga Terlihat Motivasinya Tanggung jawab Untuk Menyelesaikan Tugas Proaktif Dengan Kalau ada Masalah Ada Kendala Langsung Dikanya Itu 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 Adalah Hal Baik Yang Harus Kalian Tindang Tindang Dik Depannya Oke Maksudnya Jadi Silahkan Dipertahankan Untuk Hal Baik Ini Kemudian Tingkatkan Kalau Ada Hal Yang Tidak Merti Bisa Tanyakan Ke Teman Atau Langsung Ke Saya Misalnya Sebagai Buk Baik Alhamdulillah Kita Sudah Menyelesaikan Kegiatan KPM Kali Ini Dengan Suku Bancar Dengan Suku Baik Tidak Lain Dan Tidak Bukan Satu Sisi Mungkin Dengan Niatan Baik Kita Belajar Yang Kedua Tentunya Kita Bisa Belajar Karena Ada Kemauan Dan Ada Kemampuan Ya Mungkin Sedikit Orang Yang Mau Tapi Tidak Ada Kemampuan Untuk Belajar Apakah Karena Faktor Ekonomi Apakah Karena Faktor Yang Lain Ya Tapi Ada Juga Dan Dia Mampu Tapi Tidak Mau Karena Bisa Jika Raksa Malas Ada Tunjutan Lain Dan Sebagainya Jadi Kita Harus Menyukur Dua Hal Ada Kemauan Ada Kemampuan Insya Allah Tidak Bisa Ya Dan Mungkin Yang Sari Saya Sampaikan Ketalian If You Think You Can Yes You Can Oke Baik Supaya Lebih Berkat lagi Untuk PBM Kita Kali Ini Kita Dengan Sama-sama Mengucap Alhamdulillah Dan Kita Tutup Dengan Doa Kebarki Majelis Terima kasih Atas Kerjasamanya Terima kasih Atas Semangatnya Terima kasih Atas Kecerian Hari Ini Walaupun Mungkin Terlihat Pusing Dan Lainnya Tapi Dengan Adanya Proses Pusing Kita Belajar Kita Menkonstruksi Pemahaman Kita Menkonstruksi Pemahaman Kita Cukupkan Terima kasih Sekali lagi Dan Pertahankan Apa namanya Hal-hal positif Yang ada Di Hari ini Dan Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum